Terima kasih, masih bersama YPB Movie Episode yang lalu, Gohan telah membuat baju superhero untuk penyamaran Keesokan harinya, Gohan kembali memulai untuk bersekolah seperti biasa Dia bertemu Goten yang telah bisa mengendarai awan Kinton Tak berselang lama, Gohan berpapasan dengan Pidel yang membuat Pidel mengikuti Gohan kemanapun dia pergi Meskipun berbagai cara telah Gohan lakukan untuk bisa kabur darinya Tapi Pidel tetap saja tak menyerah dan berhasil menemukannya Mau gak mau, Gohan pun memperkenalkan dirinya dan kembali menggunakan pose gaya yang alay itu Pidel yang melihat itu tetap tidak bergeming dan lebih ingin mengetahui siapa orang di balik topeng itu Gohan yang tetap tak mau membongkar identitasnya lalu mengangkat helikopter milik Pidel Hub Dan membawanya ke atas gedung kemudian dia pergi meninggalkannya Dengan begitu, Pidel pun tak bisa mengejarnya lagi bukan? Saat pelajaran tiba, Pidel datang terlambat karena sebelumnya dia harus berurusan dengan gerit seyamen Namun, tanpa disangka Gohan juga datang terlambat yang hal itu membuat Pidel semakin curiga Dan ingin mengetahui lebih dalam siapa sebenarnya Gohan Di sisi lain, kabar kehebatan pahlawan baru gerit seyamen pun sampai pada telinga setan Tapi tidak membuatnya gentar Gerit seyamen mah bukan apa-apa dibandingkan setan sang pahlawan terkuat di bumi ya Saat pulang tiba, Gohan melihat ada penjahat yang dikejar-kejar oleh polisi Dan penjahat itu berhasil membuat polisi kewalahan dibuatnya Gohan pun datang menghampiri mereka dan akan sedikit memberi mereka pelajaran Di saat dia akan menghajar mereka, ternyata Pidel menonton dari kejauhan Yang hal itu membuat Gohan tak jadi mengeluarkan kekuatannya dan harus menerima pukulan penjahat itu Melihat itu, Pidel tak tinggal diam Dia langsung menghajar penjahat itu hingga mereka kapok sampai kabur Melihat Gohan dipukuli begini, Pidel yang awalnya mengira Gohan adalah gerit seyamen Akhirnya meminta maaf dan tak akan mencurigainya lagi Mendengar itu tentunya Gohan sangat senang Padahal cuma acting aja ini orang Kemudian, Pidel mendapatkan lagi sebuah pemberitahuan Jika beli kota sedang menjadi sandra beberapa penjahat Tanpa ragu, dia pun segera pergi meninggalkan sekolah Kota Satan yang begitu indah dan ramah ini Ternyata menjadi sarang bagi banyak penjahat ya Dan ternyata itu adalah penjahat sebelumnya yang tadi dihajar oleh Pidel Dia kembali lagi untuk membuat keributan Karena bos mereka yang memiliki badan besar ini Ingin menantang Mr. Satan dan ingin merebut gelar kepahlawanannya Mr. Satan sendiri yang melihat mereka dari televisi begitu sangat ketakutan Melihat mereka menggunakan berbagai senjata menyeramkan Membuat sang pahlawan terkuat di bumi ini tak mau membuang nyawanya sia-sia Oleh karena itu, Pidel anaknya lah yang akhirnya pergi untuk menemui mereka Gohan yang ingin pergi juga dengan alasan ke kamar mandi Sontak dilarang oleh gurunya Karena setiap kali Gohan pergi ke kamar mandi Dia selalu saja tidak balik lagi Kalau begitu, sepertinya tugas kali ini hanya akan dilakukan oleh Pidel seorang Dia dan bos penjahat itu melakukan berbagai serangan Tapi tak membuat bos penjahat ini bergeming Hal itu disadari Gohan yang membuatnya sangat cemas Dan harus secepatnya menolong Pidel Karena gadis itu mungkin tak akan bisa bertahan lama Gohan mulai berpikir keras untuk bisa keluar dari tempat ini Dan terus menghentakkan kakinya Hal itu tanpa disadari Ternyata membuat sebuah gempa bumi besar yang mengguncang gedung ini Semua siswa sontak panik dan bersemunyi di bawah meja Hal itu segera dimanfaatkan Gohan untuk pergi Dan kembali berubah menjadi The Great Saiyaman Gak lama kemudian, Gohan sampai di lokasi Dan langsung menghajar para anak buah penjahat itu dengan iji sekali Bahkan peluru basoka dengan mudah dia tahan dan membalikannya pada penjahat itu Duar, mampus kau Tiba-tiba, bos penjahat itu ternyata telah menyantara Pidel Yang membuat Gohan begitu sangat khawatir Apa yang menjadi ketakutannya ini benar-benar terjadi Namun ternyata, Pidel bisa membalikkan keadaan Dan menghajar bos penjahat ini sampai dia tepar Semua penjahat pun berhasil mereka lumpuhkan Tanpa disangka, Pidel sendiri berterima kasih kepada Great Saiyaman Jika tak ada bantuannya, mungkin wali kota sudah habis dibunuh mereka Saat pulang sekolah tiba, Pidel mendapatkan informasi mengejutkan dari temannya Jika Gohan lah yang membuat gempa bumi itu Dan setelah itu dia pergi menghilang entah kemana Hal itu membuat Pidel kembali mencurigainya sebagai Great Saiyaman Dan kali ini pasti penyamarannya akan ketahuan Namun, Gohan segera bersemunyi dan kabur meninggalkan mereka Selanjutnya, Gohan dan Goten mencari di mana Cibi Yaitu anak dari dinosaurus yang sering mereka beri makan Namun dia tak ada di manapun juga Mereka pun sontak terkejut ketika melihat Cibi ternyata telah ditangkap oleh kelompok sirkus Dan menjadikannya ladang bisnis Hal itu membuat Gohan geram dan pergi menemui mereka Dia pun meminta mereka untuk melepaskan Cibi kembali ke habitat liar Tapi tak berhasil Maka terpaksa Gohan akan mencurinya dan membawa Cibi kabur Karena jika tidak melakukannya Kedua orang tua Cibi akan marah dan bisa saja menghancurkan semua kehidupan di kota ini Kemudian bos sirkus ini datang mengejarnya Membawa banyak polisi dan menjadikan Great Saiyaman Sebagai pencuri atau penjahat sesungguhnya Pidel pun datang dan begitu sangat tidak menyangka Dia bersama para polisi akan menangkap Great Saiyaman dan membongkar identitasnya Pidel langsung menyerang menggunakan kuncian selangkangan yang mengemaskan Tapi Great Saiyaman berhasil melepaskan diri Selanjutnya, Gohan lah yang gantian mengunci pergerakan Pidel Tapi dia tidak bisa bertarung serius melawan Pidel Dan menjelaskan semua yang telah terjadi Tiba-tiba Cibi kecil menangis meminta pertolongan Yang secara mengejutkan, kedua orang tua Cibi datang menghampiri mereka Kedua monster ini langsung mengamuk dan membuat semua orang panik melihatnya Gohan dan Pidel bekerja sama untuk membuat kedua monster ini tidak marah Tapi mereka sudah tidak bisa menghentikan amukan para monster ini Terlebih mereka tidak mengenali Gohan yang memakai penutup kepala Akhirnya, Gohan pun menyebutkan namanya pada mereka Agar para monster ini mengenalinya Namun tanpa disadari, Gohan mengucapkannya di depan Pidel Yang hal itu membuat Pidel yakin jika Great Saiyaman memang adalah Gohan Tanpa diduga, penyamaran Gohan pun akhirnya terbongkar Pidel tidak akan membiarkan Gohan kabur sampai mengakui jika Great Saiyaman adalah dirinya Saat mereka saling berdebat Toto sang monster hijau yang masih mengamuk mencoba menyerang Pidel dengan sangat ganas Gohan pun dengan terpaksa harus membuatnya tepar untuk menyelamatkannya Selanjutnya, Gohan membawa Toto yang pingsan bersama monster-monster ini kembali ke habitatnya Dan Pidel yang melihat ini pun begitu bahagia bukan cuma tentang selamatnya para monster Tapi karena dia telah mengetahui siapa sebenarnya Great Saiyaman Di sekolah, Pidel pun menegaskan dan menegur Gohan jika dia harus mengakui dirinya dan jangan sembunyi-sembunyi lagi Gohan yang menyadari itu tentunya tak bisa berbuat apa-apa Penyamaran yang dibuatnya dengan susah payah dan penuh pengorbanan akhirnya terbongkar juga Tapi Pidel tidak akan memberitahukan siapapun, rahasia ini cuma antara Pidel dan Gohan saja ya Kemudian Pidel mengajak Gohan untuk mengikuti turnamen Tenkaichi Bodoka yang akan segera diadakan Pidel pun mengetahui Goku sebagai juara bertahan sebelumnya dan mencurigai jika orang tersebut mungkin adalah ayah Gohan Mendengar itu, Gohan hanya bisa angguk-angguk tak percaya mengetahui Pidel ternyata pintar menganalisa Kemudian, Gohan kembali menyelamatkan orang-orang dengan pakaian grid sayamen dan menunjukkan kembali gaya alay itu Orang-orang yang melihat itu pun sontak merasa ilpil Hmm, jijik banget om Selanjutnya, Gohan kembali pergi ke rumah Bulma untuk meminta alat sebagai penutup kepalanya yang baru Karena dalam peraturan Tenkaichi Bodokaid dilarang menggunakan penutup kepala seperti helm Sambil mengisap batang roko surianya, Bulma pun akhirnya mendapatkan ide dan memberi tambahan kain dan juga kacamata Hal itu kembali membuat Gohan senang dan bertanya pada terang seapakah ini bagus untuknya Hmm, no comment om Kemudian Bejita nimbrung dan menegaskan jika dia ingin ikut juga dalam turnamen itu Sasel-sagadah hulu kekuatan Gohan dan Bejita begitu jauh Tapi setelah semua kedamaian ini Bejita terus berlatih sementara Gohan hanya berleha-leha menikmati indahnya dunia ini Bejita ingin melihat seberapa kuatkah kekuatan dia dan Gohan yang sekarang Tiba-tiba suara Goku dari alam bakat terdengar oleh mereka menggunakan telepatikol yang dilakukan bersama Raja Kai Dia ingin mengikuti juga turnamen Tenkaichi dan telah meminta nenek peramal untuk membawanya ke alam bakat Gohan dan Bejita tentunya sangat senang Mereka yang sudah lama tidak bertemu Goku akan menjadikan ini semua sebagai reuni J-Pector Sementara, Trunks yang besar bersama Goten belum mengetahui siapa Goku sebenarnya Anak-anak generasi sekarang tentunya belum tahu seberapa badasnya kekuatan Goku bukan? Selanjutnya, Gohan kembali pulang dengan rasa senang di atas sabar ingin memberitahukan ini pada semuanya Kemudian dia bertemu seorang gadis yang dikejar-kejar oleh dua orang penjahat Jiwa keadilan Gris Seaman masih melekat dalam dirinya Gohan segera datang dan menghajar mereka semua dengan mudah Tapi ternyata mereka sedang melakukan syuting film yang membuat Gohan harus dimarahi Ternyata mereka sedang membuat film The Gris Seaman yang viral Tapi tidak mengetahui Gohan sebagai Gris Seaman yang asli karena penutup kepalanya yang baru Kemudian Gohan diajak menjadi pemeran Gris Seaman karena pemeran aslinya takut ketinggian Dia pun kembali menggunakan berbagai gaya alai yang membuat sutradara ini begitu kesal Akhirnya mereka mengganti adegan untuk terbang dan memasangkan alat di tubuhnya Yang hal itu padahal tidak perlu dilakukan Sementara Gohan baru sedar jika dia harus segera memberitahukan yang lain tentang Goku yang akan ikut turnamen Maka dari itu dia segera menunjukkan gaya terbang yang amazing Dan membuat semua orang termasuk sutradara begitu terpukau Mereka kaget ternyata Gohan adalah Gris Seaman yang sebenarnya Kemudian Gohan pergi ke Kamehaus untuk memberitahu Muten Roshi, Sindul dan 18 Di busaga ini Sindul sudah mempunyai rambut dan sudah menikah dengan 18 ya Mereka pun begitu bersemangat untuk mengikuti turnamen juga bertemu Goku yang sekian lama tidak berjumpa 18 yang selalu materiakan uang pun tentunya menginginkan juara dan mendapatkan hadiah yang besar Selanjutnya Gohan pergi ke Istana Dewa untuk memberitahu Piccolo Nampak Piccolo juga begitu antusias mendengar Goku akan datang Dia akan mempersiapkan diri hingga turnamen tiba Kemudian Gohan kembali pulang dan memberitahu Cici ibunya Yang seketika sangat bahagia mendengar Goku akan kembali ke bumi Dia begitu sangat senang sampai meneteskan air mata Setelah 7 tahun berlalu Cici merasa jika dirinya sudah tua dan harus ke salon dulu Karena Goku mungkin tidak akan menua setelah dirinya mati Dan tanpa diduga Cici pun memperbolehkan Gohan mengikuti turnamen setelah mengetahui hadiah juara yang begitu besar Cici berharap Gohan dan Goku harus menjadi pemenang agar mereka mendapatkan uang yang banyak Hmm, gak ada bedanya sama Android 18 ya Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua Jet Factor Mereka semua akan menyambut kedatangan Goku yang telah pergi begitu lama Untuk mempersiapkan semuanya, Gohan pun akan meminta Goten untuk menemani latihan besok hari Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Nah, tonton kelanjutannya di channel YPB Movie Channelnya Anime Masa Kini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!